Tembak dulu pertama kali. Alat-alat pemadam kebakaran pernah dikorupsi, benar? Iya. Kalau untuk alatnya, sekarang Mas kita laporin, tapi kalau untuk hak, kami pernah dikorupsi. Gaji karyawan dikorupsi? Iya. Kamu kemarin sampai nangis-nangis kan? Iya. Karena pemadaman gereja pada saat itu. Iya, Mas. Itu alat rusak, mobil rusak? Iya, betul. Ada berapa mobil rusak? Kalau untuk rusak sendiri, saya buka aja semua. Keluhan teman-teman sedepok itu hampir rata-rata ya. Pasti ada yang rusak, Mas. Ada yang remnya nggak jalan? Kalau untuk rem itu, rem tangannya itu rata-rata belum. Rem tangan damkar rata-rata belum? Iya. Kemarin tuh lu sampai nangis. Kenapa? Apa yang ada dalam hati lu? Apa rasaan lu? Kalau dibilang gagal, gagal, Mas ya. Tapi kalau dibilang nggak gagal, nggak juga, gitu. Apa ya? Pada saat kita ngakuin pemadaman itu, siapa sih Mas yang nggak sedih gitu ngeliat anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, tempat ibadahnya kebakar, gitu. Mas, temen saya yang non-muslim juga sedih, kan? Saya juga muslim sedih, gitu kan? Apa, non-muslim juga sedih. Temen yang muslim, ya gimana, Mas? Perkiran kita itu, pada saat kita sampai itu masih ada gitu barang yang masih bisa kita selamatkan. Mesin PTO itu mesin yang untuk mengalirkan air dari tanki pemadam untuk buat nyemprot. Ya berarti nggak jalan, dong? Iya. Berarti nggak bisa nyemprot, dong? Iya. Nyala sih, nyala. Tapi ya keluarnya kayak, mohon maaf, kayak kencing. Tahu, Mas, semua, gitu. Tahu semua. Sedihnya lu gimana, Mas? Wah, gimana, Mas? Itu juga bukan pertama kali, sih. Kita seperti itu, gitu. Kalau untuk pertama pendala. Ini lu ceritanya, Mas. Ini lu ceritanya mau nangis, Mas. Iya. Kenapa, kenapa? Gue pengen tau kenapa. Apa sih yang ada di hati lu? Ya, kesel aja gitu, Mas. Apa ya? Gak tisu, gak tisu dong. Kita udah berkali-kali ngomong gitu, Mas. Temen-temen angkota, gitu. Kayak gitu, Mas. Tapi yang bikin lu nangis, apa karena lu nggak bisa bantu orang? Karena apa, San? Ya, satu, gitu. Sayang, kerja bener, gitu. Temen-temen kerja bener, nih, secara maksimal. Kita dapet komplainan dari masyarakat. Tapi kita nggak bisa komplain, Mas, ke pejabat tersebut. Seandainya kita ngomong juga udah. Ya, kayak dianggap angin lalu. Terus banyak juga, Mas, gitu. Gue di Damkar itu dicap pemberontak, Mas. Karena ngebongkar. Iya. Kenyataan. Iya. Fakta lapangan. Mas PKWT penandatangan nano kontrak, ya, Mas. Itu gaji sekian. Kita dipotong sekian. Dipotong 400 ribu. Buat? Ya, ngomongin PPJS, Mas, dulu. Ngomongin PPJS, gini. Setelah kita hitung-hitung, kita pertanyakan, Mas. Itu bukan rasio umum. Anggota juga tahu. Ya, kita nanya, ini buat apa, gitu. Itungannya nggak segini. Pejabat tuh hampir rata-rata, ya. Hukumnya semua bilang, udah lu, terima aja. Masih banyak orang yang mau kerja di sini. Awal-awal saya di pemandang diem. Saya diem. Saya polos, nggak pemberontak, gitu. Saya ke rumah sakit, Mas. Anak saya bawa, pakai kartu BPJS. Ya, pada saat ke depan, kartu BPJS-nya nggak aktif. Hah? Iya. Berarti BPJS-nya pun nggak dibayarin sama Damkar. Iya. Di korupsi uangnya. Iya. Dan itu udah ngandang kok itu, bendaharanya. Lalu tuh honorer, berarti. Honorer, Mas. Sampai sekarang. Udah 9 tahun semua anak-anak. Ada yang 14 tahun masih honorer. Kami, kalau fakta lapangan. 14 tahun, kalian masih jadi honorer. Iya, ada. Seniorer, kalau saya 9 tahun udah masih honorer. Banyak teman-teman, satu lighting juga semua. Nah, yang PNS-PNS-nya? Nilainya, Mas, fakta lapangan. PNS ada, ada yang kerja senior, gitu. Tapi, ditarik staff istilahnya hampir rata-rata, banyakan, apa ya. Dibrakam aja. Iya. Tapi kalau untuk yang PNS yang ngayomin kami tuh, malah gitu. PNS yang baik, yang ngayomin kami, ya dianggap, apa ya? Dianggap. Musuh. Musuh juga, gitu. Tapi kadang mereka ngasih tauin, kita dukung. Ini yang mengkorupsi gaji-gaji damkar ini siapa? Itu kalau untuk dari penyelidikan hukumnya, itu katanya bendaharanya. Dan udah masuk ngandang. Oke. Pada saat kemarin kan depok musim hujan tuh, angin puting beliung banyak titik pohon rubuh, gitu. Jadi, disuruh oper ke instansi lain, kita oper masukin instansi lain. Nah, sedangkan instansi lain tersebut juga terbatas anggota, kan. Gitu, lagi keluar semua. Masyarakat juga masih tetap nelfon ke kami, gitu. Dan kita tolak, Bu. Kita nggak ada alat, apa segala macem. Itu masyarakat. Gimana caranya sih masyarakat nelfon ke damkar dan ditolak karena ngomong nggak ada alat tuh? Dari dunia apa ini? Negara apa? Iya. Gitu, mas. Terus kita jelasin. Apa kita pakai manual, gitu. Masa pakai golok, gitu. Kita udah jelasin tetap aja masyarakat kan nggak mau tahu itu, mas. Yang penting, gue laporan ke damkar. Damkar harus ada di TKP. Iya dong. Iya, kalau gue jadi masyarakat, gue tahunya begitu. Iya. Tapi fakta lapangannya seperti itu. Bahkan, itu terpaksa ya kemarin kita. Jadi, ada pon tumbang itu di salah satu depan rumah sakit. Jalan raya. Karena memang warga masyarakat desak. Kayak kita berame-rame, wah nggak ada alat nih. Kita rame-rame, mas. Kita ngangkat tuh pohon, yang penting korban keluar. Rampai berset-berset tangan. Saya ngomongin jabat, Pak. Bapak mikir, Bapak hanya duduk aja di sini. Bapak turun ke lapangan, gitu. Masyarakat mah nggak mau tahu itu. Yang penting, apa, dia manggil pemadam, pemadam nyampe. Saya bilang, saya jelasin ini, saya real, saya nggak ada untuk maksud menjatuhkan pihak sini. Dan saya juga tidak mendukung pihak sini. Gitu, saya real, benar, fakta. Yang kenyataannya mungkin seperti itu. Iya. Gitu, tapi kan ada yang... Ini buat informasi ya, Sandi ke sini aja, uang transport aja sendiri loh. Dia tidak mau loh dari kita dan sebagainya. Iya, mas. Semua podcast kayak gitu. Saya nggak mau. Dan bahkan uang. Saya dikasih wajah sama anak-anak. Dari uang kas anak-anak. Berarti sebenarnya lu nggak sendirian, ya? Nggak, mas. Kalau awal viral sih sendiri. Tapi sekarang teman-teman udah dukung gitu. Kayaknya teman-teman ini, teman. Gue takut, lo ngapa-ngapa, John? Kagak, gue. Slow, gue berani. Sistem gue mati, kubur, tanam gitu. Tapi teman-teman, temenin saya, mas. Malah saya mau bikin pertanyaan, mungkin Om Det kan juga kenal apa-apa tinggi ya. Perhatikan kami lah, Pak. Damkar itu. Pak, istilahnya apa ya. Dan juga, apakah ada perlindungan gitu, mas? Orang yang membongkar harus korupsi. Apakah ada spesifikasi untuk Bapak Kejagung, Bapak KPK, Bapak Kapolri? Apakah mungkin Bapak Menko Poluka? Apakah ada spesifikasi? Orang yang membongkar korupsi itu harus bersih tanpa dosa dan tanpa aib. Berarti bayi atau balita. Karena banyak oknum yang mau dibongkar korupsinya. Mereka mengancam, menyerangnya aib dan pribadi, mas. Sedangkan saya menyerang secara pekerjaan. Iya. Mereka nggak ada jiwa besar, mas. Berarti kamu juga diserang, dong. Ya ada gitu omongan-omongan, mas. Omongan gini, wah gini, gini, gini. Gitu, mas. Istilahnya kami juga, apa ya. Ini seluruh pemadam Indonesia ya, mas. Hampir seluruhnya. Kita menolak untuk dibilang damkar itu dinas buangan, bukan rahasia umum, mas. Karena kenapa damkar nggak maju, mas. Itu pejabatnya itu bekas lurah, bekas camat. Hah? Iya. Bekas lurah, bekas camat, bekas guru jadi pejabat damkar yang notabene. Nggak ngerti apa-apa dong pejabat damkarnya kalau begitu bekas-bekas itu semua. Iya. Iya. Itu fakta. Cek aja, mas. Dia alat juga nggak tau apaan. Iya, jadi pada saat dia pindah ke situ, misalnya kita mau ngajuin notar dinas, misalnya nozzle. Nozzle itu apa sih? Ini kita jelasin dulu, mas. Gitu. Tapi, ya gitu, mas. Tapi, gue kok nggak ngerti setelah viral begini juga belum ada apapun. Ini lucu loh, setelah lu viral, gue nggak tau juga apakah sudah ada tindakan. Karena menurut gue diam-diam aja, yang di atas-atas juga diam-diam aja. Malah gue baru tau bahwa lu malah disamperin orang-orang untuk kepentingan pilkada. Saat lu orang yang luar biasa. Dan dari dulu tuh gue berpikir, ya ini pendapat gue ya. Dari dulu tuh gue berpikir bahwa, dan banyak mungkin masyarakat berpikir bahwa mungkin kita tuh butuh polisi-polisi kerjanya juga luar biasa. Tapi seorang damkar itu dibutuhkan kadang-kadang lebih dari polisi gitu. Kadang-kadang soalnya kasus-kasus kecil yang polisi nggak bisa kerjakan, atau bukan ranahnya dia, nolongin kucing lah, cincin kejepit lah, dan sebagainya. Itu kita kontaknya damkar. Dan kalau di luar negeri, itu yang tadi lu bilang kalau di Amerika atau di mana, itu anak-anak cita-citanya kalau gede jadi damkar. Karena memang pahlawan, dihargai pahlawan. Bahkan anak-anak luar negeri lebih ingin jadi damkar dibandingkan jadi polisi. Tapi di Indonesia kita dianggap sampah. Oleh? Oleh sebagian orang. Pikirannya, damkar kerja apa sih? Makan, tidur, berak. Peristiwa apa yang membuat lu bangga dan bahagia menjadi seorang damkar? Pada saat kita menyelamatkan seseorang, itu rasa kebangganya diucapin terima kasih. Itu, wah, kayak apa ya mas. Tapi ada spesifik cerita nggak satu kisah yang lu nyelamatin orang gitu? Jadi, ini banyak sih mas. Ini aja lah. Kayak waktu itu, apa ya bapak? Ini aja lah. Kayak misalnya, saya awal masuk itu dapet kebakaran apartemen dulu di salah satu cenerek. Jadi itu semua sibuk nyari titik api mas di atas. Karena media banyak, saya kurang tahu. Padahal saya di bawah itu, titik apinya itu di basement. Saya sudah madamin sama temen itu berempat sama senior juga ada berlima. Itu udah satu setengah jam. Sampai, apa ya? Kan kita nyolokin ke Anwan tuh, apa? Dia ada hidrannya sendiri. Ya hidrannya merah. Ya, sendiri gitu. Sudah satu setengah jam, kita nggak kuat, kita mundur. Pas kita ke atas, ternyata pada ngumpul di atas. Dan ada orang-orang yang kejebak di apartemen, awalnya pada nggak berani masuk. Saya bilang, yaudah gue palahin, gue masuk. Gue palahin walaupun nggak nyampe ke atas gitu, BA-nya udah habis duluan. Temen security, ya tapi berhasil saya buka jalur. Dan akhirnya temen-temen yang ngelamatin. Hampir berapa orang. Saya cuma bilang, sana lu yakin berani, lu punya anak. Ya nggak apa-apa, emang nggak apa. Gue ngebayangin anak gue kalau kejebak di atas gimana? Jadi resikonya mati ya? Iya, ya ngapain takut, mas? Takut sih gue kalau oksigen nggak jalan gimana kalau lah. Alatnya rusak semua, ya mas? Nah itu tuh. Itu kan jadi bodoh kan? Iya. Saya sering dikatain nggak punya otak. Tapi saya punya tanaman hati sendiri. Saya lebih baik dikatain sama orang nggak punya otak. Daripada nggak punya hati. Banyak orang yang punya otak, cerdas, jadi pemimpin. Tapi hatinya ketutup, mas. Nggak punya hati. Ya lebih baik orang yang nggak punya otak. Daripada nggak punya hati. Itu, daripada nggak punya hati. Gitu.